Nah, ini agak hot-hot ya bahasnya. Sekarang ini adalah gangguan seksual. Jadi gangguan seksual itu ada empat. Ada seksual desire, ada seksual arousals, gangguan ejakulasi, dan genitopelvic pain. Desire. Desire itu kan artinya minat. Atau keinginan. Jadi ada hipoaktif seksual desire. Berarti dia hipoaktif ya. Jadi mau-mau tapi tak mau. Terus ada seksual aversion disorder. Ini tolak, mentah-mentah. Nah, terus ada seksual arousal disorder. Arousal itu adalah kepuasan. Nah, female seksual arousal disorder. Berarti kepuasan yang tidak tercapai pada wanita. Itu adalah lubrikasinya terganggu. Terus male erectile disorder. Berarti gangguan erectile. Yang tidak bisa tegak. Nah, terus gangguan ejakulasi. Nah, gangguan ejakulasi itu ada female orgasmic disorder. Jadi tidak sampai orgasme ya. Terus kalau male juga male orgasmic disorder. Dan juga pada yang cowok itu ejakulasi dini. Kurang dari satu menit. Sudah keluar. Nah, habis itu ada genitopelvic pain. Ada yang pernah dengar kegencet. Pernah viral tuh di TikTok ya. Atau di Twitter. Nah, itu adalah namanya si vaginismus ya. Jadi dia pada saat kontraksi gitu ya. Pada saat kontraksi hubungan seksual. Kayaknya nggak bisa relaksasi. Jadinya kegencet. Nah, kalau disparaninya ini adalah nyeri. Saat berhubungan seksual. Nah, selanjutnya adalah kelainan-kelainan seksual. Pertama ada frouter. Frouter itu adalah artinya digesek. Jadi dia mendapatkan kepuasan seksual dengan menggesekkan alat kelaminnya. Terus ada foyer. Kalau foyer itu mengintip. Terus ada exhibitionist. Itu adalah memperlihatkan alat kelaminnya. Terus ada fetihisme. Kalau fetishisme, itu adalah kepuasan seksual benda-benda tidak hidup. Terus ada sadisme. Sadisme ini menjadi pelaku. Kalau masokis, itu menjadi korban. Oke, pertanyaan aku. Pada-ada sudah pernah nonton 50 Shades of Grey. Nah, yang si cewek itu sadisme atau masokis? Oke. Oke, ya. Benda sudah menjawab. Aku tidak nonton. Yang lain. Oke. Dia kalau yang 50 Shades of Grey itu masuk kiss ya. Yang si ceweknya. Oke. Nah, terus sekarang ada namanya trans-fetisme. Trans-fetisme peran ganda. Jadi dia mengenakan pakaian dari lawan jenisnya. Gitu ya. Jadi dia suka pakai lawan jenisnya. Tapi dia tidak mencapai kepuasan seksual aja. Jadi, dia tanpa hasrat untuk mengubah jenis kelamin. Tapi dia suka pakai baju lawan jenisnya. Oke. Kalau trans-fetisme-fetihistik, dia mengenakan pakaian lawan jenisnya untuk kepuasan seksual. Oke. Jadi dia pakai baju. Saya di sini nih. Dia pakai baju cewek. Harapannya biar seksualnya terpenuhi. Oke. Nah, terus di DSM 5 ada namanya transgender dan transseksual. Oke. Kalau transgender, dia tidak operasi. Dia tidak oplas kelamin. Kelamin ya, patokannya kelamin. Tidak oplas. Kalau transseksual, dia oplas kelamin. Pertanyaan aku. Ini siapa? Ada yang tahu? Ya, milen ya. Milen ini termasuk transgender atau transseksual. Jadi putih apa ya? Jadi miss apa gitu? Kalau kata Winda, gender. Karena masih ada penis katanya. Oke. Kalau yang lain gimana? Santi juga ya. Oke. Jadi kalau kata video di Hotman Paris ya, katanya dia dilipet gitu ya. Oke. Nah, kalau yang transseksual. Ah, pertanyaan lagi. Kalau si siapa itu namanya? Si Lucinta Luna, LL. Lucinta Luna. Itu transgender atau transseksual? Oke. Lucinta Luna transseksual ya. Jadi ingat ya. Gitu aja sih cara ngafalnya. Dulu aku bukan PPD. Ngafalinnya gitu. Transseksual, Lucinta Luna guys. Transgender, similan sirus. Selanjutnya nih, soal ya. Diagnosis kasus adalah ada ejakulasi dini, penurunan gairah seksual, aversi seksual, disfungsi, dan gangguan ereksi. Seorang pria datang dengan keluhan penurunan gairah seksual. Saat berhubungan dengan istri, pasien mengelut cepat ejakulasi dalam 1 menit setelah penetrasi. Pasien sebelumnya mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Pasien dapat melakukan aktivitas harian dan tidak didapatkan depresi serta cemas. Oke, gampang nih. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah ejakulasi dini ya. Mantap. Oke, nah ini juga keluar bukan PPD aku ya. Gangguan ketidur. Jadi gangguan tidur. Gangguan tidur itu ada dua. Ada parasomia sama disomia. Oke. Kalau parasomia adalah peristiwa abnormal pada saat tidur. Ada sonambulisme, yaitu jalan, sleepwalking ya. Pernah nonton Insidious ya? Si anak kecilnya itu kan sonambulisme namanya, jalan tidur. Terus ada mimpi. Kalau mimpi itu, dia ada teror. Ya, kalau naik teror itu saat non-rapid eye movement. Jadi pada saat bangun, dia nggak ingat mimpinya apa. Nah, kalau nightmare, judulnya aja nightmare, mimpi buruk. Dia pada saat rapid eye movement. Saat bangun, pasiennya ingat mimpinya seperti apa. Terus disomia merupakan gangguan jumlah, kualitas, dan waktu tidur. Ada insomnia. Insomnia itu adalah sulit masuk atau mempertahankan tidur. Minimal terjadi tiga kali seminggu selama lebih dari satu bulan. Ada tiga jenis insomnia. Ada early, middle, dan late. Perhatikan ya, ini keluar di ukuran PPD aku. Early, dia sulit memulai tidur. Pada gangguan cemas. Jadi, biasanya dia main HP, terus nggak tidur-tidur. Atau udah minum susu, nggak tidur-tidur gitu ya. Habis itu ada middle, yaitu sulit mempertahankan tidur. Jadi dia kebangun-bangun tiap jam. Terus ada late, setelah terbangun. Dia kebangun nih jam tiga, terus dia nggak tidur-tidur lagi. Itu adalah pada pasien depresi. Satu lagi ada hipersomnia. Rasa kantuk di siang hari yang berlebihan. Setiap hari lebih dari satu bulan. Oke? Nah, berdasarkan beratnya, ada mild, moderate, and severe. Kalau mild, almost every night. Almost, oke? Kalau moderate, itu setiap malam. Kalau severe, setelah malam, dan sudah ada gangguan quality of life, tambah ada anxiety, fatigue, dan lain-lain. Gangguan tidur non-organic, ada disomnia, ada parasomnia. Kalau disomnia, hipersomnia. Gangguan tidur jaga, insomnia. Kalau parasomnia, sonambulisme, naik teror, dan naik mat. Nah, ini keluarnya pas aku ngambil pedi aku. Obatnya. Kalau dia pasiennya early insomnia, obatnya itu diazolam, aprazolam. Yang early. Kalau yang middle, itu pakai long-acting benzodiazepines. Itu kolonazepam, florazepam, kuazepam, lorazepam. Nah, kalau udah yang late, berarti kan udah depresi. Ya kan? Berarti kita kasih SSRI. Fluxetin, 5-15, eh. 10-40. Setralin, 50-150. Ini 10 ya. Nah, soal nomor 22. Diagnosis yang tepat adalah A. Insomnia, hipersomnia, gangguan depresi, late, atau middle. Seorang pria 38 tahun, dengan keluhan, sering kelelahan, dan tertidur saat kerja. Pasien mengaku memiliki waktu tidur yang cukup, selama 9 jam. Namun, pasien masih merasa kelelahan. Oke. Diagnosis yang tepat adalah Jawabannya? Silahkan ditebak-tebak buah manggis, guys. Oke, sudah menjawab. Oke, benar ya. Jawabannya adalah hipersomnia. Selanjutnya, nomor 23. Apa yang terjadi pada pasien ini? Gangguan jadwal tidur jaga, hipersomnia non-organic, delirium, narcolepsi transdissociative. Seorang pria 39 tahun, datang dengan keluhan mudah sekali tertidur. Pasien sering tertidur mendadak akibat serangan kantuk yang tidak tertahankan. Seperti disuntik oleh obat bius. Pasien sering tertidur saat sedang melakukan pekerjaannya. Saat serangan, pasien tampak kehilangan kekuatan otot dan langsung jatuh rebah. Serangan ini bisa muncul empat kali dalam seminggu, meski pasien mengatakan tidur malamnya sudah 8 jam. Apa yang terjadi pada pasien? Silahkan ditebak-tebak buah manggis. Oke, jawabannya benar ya. Nah, kolepsi ya. Jadi, narcolepsi itu dari aktivitas fisik biasa tiba-tiba cubrak tidurnya. Itu narcolepsi. Oke, selanjutnya ini nih. Yang pernah viral karena Dedico Buzer ya. Yang kata Dedico Buzer gitu ya. Sama itu di Indonesia Next Top Model. Pernah viral itu di Twitter juga ya. Adalah gangguan makan ya. Kalau gangguan makan itu ada dua guys. Ada si bulimia nervosa dan anorexia nervosa. Nah, kalau bulimia nervosa, dia itu BB-nya ideal guys. BB-nya ideal. Terus dia masih ada mau makan. Masih mau makan. Berarti makan masih mau. Habis itu, dia pasti lawan efek dengan merangsang muntah, pencahar. Terus dia takut gemuk. Itu bulimia nervosa. Dia ada dua. Ada tipe purging dan non-purging. Purging itu artinya dimuntahkan ya. Purging itu ada muntah, laksatif, dan biorelatik. Non-purging-nya perlu kompensasi dari makan. Tidak mau makan, olahraga berlebihan. Terus ada anorexia nervosa. Kalau anorexia, itu BB-nya turun. Di bawah, 17,5 BMI-nya. Oke. Terus dia sangat nolak untuk makan. Jadi kalau makan itu nggak mau. Makan itu tidak mau. Terus ada distortion image. Jadi itu pada saat dia ngaca, berubah. Padahal dia itu nggak gendut, tapi pas dia ngeliatnya gendut. Terus ada gangguan endokrinnya. Jadi amenore, peningkatan GH, dan cortisol. Jika terjadi pada prepubertas, maka pubertasnya bisa tertunda. Oke. Ada dua tipenya restricting dan bingaiting. Bingaiting itu muntah ya. Restricting itu tidak mau makan. Oke. Kita soal. Diagnosis yang tepat adalah anorexia, cemas menili, bolemia, gungun konversi, depresi berat, tanpa kejadian seperti itu. Oke, mahasiswi, usia 25 tahun. Datang dengan keluhan, badannya terasa gemuk. Setiap kali pasien makan dalam porsi yang banyak. Dia selalu merasa menyesal. Setelah itu dia akan bawa raga lebih lama dari biasanya. Dari pemeriksaan fisiknya, tinggi badan 165, berat badannya 58. Nah, jawabannya apa nih? BMI-nya berapa? BMI-nya berapa? Oke, BMI-nya masih normal. Jawabannya adalah bulemi-nya, bulemi-nya nervosa ya. Benar, berarti Santi ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Adalah kepediatrik ya. Gangguan perkembangan anak. Ya. Yang paling sering itu, nah ada tiga aspek ya. Jadi ada tiga aspek. sebentar. Oke. Jadi ada tiga aspek ya. Yang harus diperhatikan pada anak dengan gangguan psikiatri yang kayak gini, perkembangan otak. Yang pertama itu adalah interaksi. Terus ada komunikasi. dan behavior. Oke. Jadi, kalau si autisme ini, gangguannya di semuanya, di interaksi terganggu ya. Jadi, satu, dua, tiga. Jadi ini, satu, dua, tiga terganggu. Oke. Terjadi kurang dari, umur yang muncul kurang dari tiga tahun. Dengan penarikan diri dan aktivitas sosial. Oke. Terapinya real medik. Nah, kalau asperger, itu hanya, satu dan tiga saja. sorry, satu dan dua ya. Jadi dia, perkembangan kognitifnya baik gitu ya. Tapi, dan tidak ada gangguan perkembangan bahasa. Jadi, satu dan tiga saja. salah, 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 salah. Tipo-tipo. Jadi, gangguan di satu dan tiga behavior. Komunikasinya masih bagus. Itu asperger. Ya. Kalau misalnya red, itu, dia, lingkar kepalanya, kurang dari, apa namanya, kecil. Ya. Onsetnya lima bulan. Terus, yang child disintegrative disorder. Kalau ini mah, tidak ada gangguan di satu, dua, tiga. Oke. Nah, terus, ini yang sering keluar juga di ujian. Keluar di ujian. PPD aku. Retardasi mental. Penurunan kemampuan kognitif secara umum dan dapat diklasifikasikan berdasarkan IQ. Kalau ringan itu 56,9. Sedang 3,5,4,9. Berat 23,4. Sangat berat kurang dari 20. Aku ngakalinnya yang ini. Kelipatan limanya. Ya. Habis itu ada GPPH atau ADHD. Onsetnya kurang dari 7 tahun dan harus tampak di situasi yang berbeda. Misalnya di rumah dan sekolah itu beda. Gambaran klinisnya harus tidak sesuai dengan perkembangan anak seusianya. Ya. Nah, dia ada predominant inattensi. Jadi tidak mau mendengarkan dan mudah terdiktraksi. Atau predominant hiperaktif. Jadi ngomong terus, menjawab pertanyaan semua dan tidak bisa diantar. Ya. Tuh. Nah, obatnya adalah methylphenidat 10-60 mg per hari. Psikoterapi dan counseling orang tuanya. Oke. Tuh. Ini kebar. Suka keluar juga. Nah, habis itu ada tick disorder ya. Gang, merupakan gangguan gerakan involuntar. Oke. Dia ada motor atau vokal. Jadi dia ada yang profesional dan kronik. Jadi profesional itu kurang dari 6 bulan. Eh, kurang dari 12 bulan. Kalau kronik itu lebih dari 12 bulan. Dia bisa, salah satu aja ya, motor atau vokal. Kalau ada kedua-duanya, kita bilang dia Turet. Turet syndrome. Oke. Tata laksananya dikasih antisikotik ya, risperidon, 1 mg atau haloperidon. Oke. Tuh. Terus, yang terakhir, ya, adalah gangguan pasca melahirkan, ya. Nah, jadi ada baby blues dan postpartum depresi postpartum, ya. Dan juga ada psikosis. Oke. Bedanya, kalau kurang dari 2 minggu, itu baby blues. Oke. Baby blues itu kurang dari 2 minggu. Nah, kalau depresi postpartum, itu lebih dari 2 minggu. Oke. Nah, terus ide bunuh dirinya, kalau misalnya ada ide bunuh diri, berarti dia ada depresi. Oke. Kalau dia ada, jadi ada waham, ada halusinasi, gitu ya. Itu adalah psikosis pasca. Oke. Oke. Nah, sehari terakhir, pada pemeriksaan tidak ditemukan, eh, diagnosis yang tepat adalah wanita 20 tahun, KRS untuk kontrol, 1 minggu yang lalu, pasien baru saja melahirkan. 3 hari kemudian, pasien sulit tidur, lemas, mudah menangis. Saat ini, pasien tidak ada gejala apapun. Oke. Jawabannya adalah, gampang nih. ya benar, baby blue syndrome, karena dia kurang dari 2 minggu. Kalau depresi postpartum, lebih dari 2 minggu. Kalau psikotik postpartum, dia harus ada halu, dan waham. Oke. Kalau psikizofren residu, berarti 1 tahun pasca psikizofren. depresi ringan berarti 2 minggu sampai 2 minggu. Oke. Alhamdulillah, rohbi alamin, sudah selesai. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanya, dipersilakan. Oh iya, tata laksana, tata laksana untuk gangguan makan. Nah, tata laksana untuk gangguan makan, kalau misalnya pasiennya ada tanda-tanda depresi, itu boleh kasih SSRI. Kalau misalnya pasiennya mood swing, ada manik, dan lain-lain, boleh pakai mood stabilizer. tata laksana sesuai dengan gejala lainnya. Tapi kebanyakan sih memang depresi ya, pada pasien. Gitu.